Cobra represent B, BTV Crew, Jakarta 021 Awalnya mungkin itu gue ambil dari spirit animal gue gitu Dia licin, dia selalu gigit balik kalo dia usik One shot one kill, makin dangerous Dan makhluk yang sangat teritorial Bener-bener teritorial dan deal loyal Itu sih paling penting Oke, apa yang bikin lo pengen terjun ke jalan buat bikin graffiti Dari sananya juga graffiti tuh akhirnya di jalanan Tumbuhnya di jalanan, berkembangnya di jalanan Dia berevolusi Dia ngancurin jalanan, ngancurin sistemnya Tapi dia juga bisa dibilang mempersantik juga Banyak banget Tapi menurut gue ya, graffiti tuh jalanan gitu Oke, kenapa graffiti? Menurut gue graffiti tuh sebuah statement Graffiti itu sebuah kebebasan Graffiti itu sebuah ekspresi Graffiti itu inner voice lo Jadi Itu kenapa gue pilih graffiti Karena disitu gue dapet Semua unsur yang tadi udah gue sebutin Graffiti itu sebuah pilihan ya Gue anggapnya itu lifestyle Graffiti udah bukan hobi Graffiti udah bukan pelarian Graffiti itu udah gaya hidup Maknanya buat gue Graffiti itu bisa nge-release Monster dalam tanda kutip Yang Ngebayang Membayang-bayangi gue Yang ada di kepala Dan itu emang harus dirilis Dan ketika gue melakukan itu Gue nemuinnya di graffiti Gue bisa nge-release itu semua di graffiti Gue bisa ngerasa relax Gue bisa Melupakan persoalan Beban dalam tanda kutip Ketika gue Nulis Gitu Gue ngerasain happy Ketika gue ngelakuin graffiti Walaupun cuma sesaat ya Ya balik lagi Yang tadi gue bilang graffiti itu udah sebuah statement Graffiti itu sebuah Pernyataan gitu Jadi ada yang mau mau bercantik Dengan hiasan-hiasannya Dengan hiasan mimpi-mimpinya gitu Ada juga yang mau mengganggu gitu Dengan tag-nya Dengan throw-nya gitu Ya pengaruhnya jelas beda Beda-beda gitu Karena tujuannya juga beda-beda Tergantung tujuan si writer tersebut gitu Tapi yang paling mexan segini Gue pernah baca Ini gue ngambil dari Banksy Jadi dia bilang itu Seni itu harusnya Menenangkan Menyamankan yang terganggu Dan Mengganggu Yang nyaman gitu Yang udah comfort Menurut gue gitu Dan itu menurut gue relate banget Sama Graffiti gitu Walaupun sebenernya Menurut gue Graffiti itu bukan seni jalanan Graffiti itu bukan street art Gitu Tapi Stand-land Banksy itu relate banget Ekosistem Graffiti ya Yang bisa tumbuh berkembang Dan bisa bikin ekosistem Itu mati Gue jawab nih ya Oke Jadi Graffiti itu Kalo ngomongin ekosistem ya Graffiti itu udah kayak rantai makanan Gitu Di hutan Itu hukum rimba Di jalanan ya gak juga beda Ada hukumnya juga gitu Hukum jalanan Tapi tetep aja Kalo ngomongin soal ekosistem Hukum itu Seperti rantai makanan itu Tadi Who's on the top of the chain Gitu Siapa yang ada di atas rantai makanan itu Gitu Siapa yang running The city Siapa yang buat api di kota itu Gitu Gitu Dia yang Megang rantainya Gitu Dia ujungnya gitu Dan Yang lain tinggal siap dimakan aja Ehh Gitu Tapi kalo mati Graffiti gak akan mati men Kalo rantai makanan itu Terus Berputar Graffiti tuh gak akan mati Oke Gua jawab ya Graffiti yang seharusnya itu Graffiti yang jujur Graffiti yang pure Ya jadi dia gak Ehh Ngebite Ehh Gak ngecheat Karena gak ada gameshaft disini gitu Ehh Graffiti itu dalem men Graffiti itu kadang Bener bener ngeganggu Graffiti itu Jadi hantu Tapi di sisi lain Graffiti itu juga Ehh Another drugs Gitu Kayak Sesuatu yang Emang bener bener Bisa nyenangin lo Gitu Ehh Dan graffiti itu Menurut gua Soal ambisi sih Ehh Dan ketika lo Ambisius Terus lo jujur Ambisius ditambah jujur Itu menurut gua Graffiti yang seharusnya Gitu Gitu Menurut gua Karena graffiti itu udah Bukan soal Fame Udah Bukan soal Cache Gitu Udah Hanya sekedar Instastory Lo Semata Ehh Fame Amat cash itu Bonus aja sih Sebenernya gitu Jadi Sebenernya graffiti itu Lebih dalem daripada Yang Lu pada pikirin gitu Itu Definisi Graffiti seharusnya Buat gua Ehh Originalitas di graffiti Men Gak ada yang original Di dunia ini Semua udah Semua udah The patternnya Semua ini udah pengulangan Gak ada yang original Di dunia ini gitu Ehh Semua udah ada patternnya Ehh Tapi gini Ehh Di Era modern Dalam tenda kutip ya Ya Inovasi Vision Kayak Terobosan Itu penting banget gitu Jadi Pengembangan Pengembangan Ehh Graffiti gitu Biar gak monoton Karena gua Tipikal orang yang bosenan gitu sih Ehh Soal Ehh Ehh Ekspresi gitu Jadi Gimana cara lu ngerespon Sebuah spot gitu Ehh 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 Jadi Gini deh Jujur gua sebenernya muak Di Jakarta tuh dari ujung ke ujung Taggingan Taggingan Semua style nya mirip gitu loh Atau Ehh Throws nya mirip Gitu Jadi Itu Menurut gua Ngebosenin banget sih Gitu Sampai gua muak Karena itu Gua Nantang diri gua Di Tahun 2017 Untuk coba Nge-pish gitu Untuk coba mulai nge-pish Ya Karena gua dari 2008 Gua cuman Tag and throw aja Gitu Tagging sama throw only Gitu Gitu Jangan Jadi kadang gua nge-pish Masih Kayak Sketch Gitu Ada yang ngomong sama gua Kalo 2019 Masih pake sketch Man C'mon Patro tuh Kalo ada orang yang ngomong kayak gitu Jadi ya gitu deh Ehh Dan Jadi gak perlu original Gitu Inovasi pengembangan itu aja sih Penting banget Gitu Jadi Ehh Lu punya trademark Sendiri Gitu Eye catching Gitu Menurut gua Ini soal Gimana Melawan hukum Oke Gua jawab ya Gitu Grafiti Grafiti itu banyak banget pola pikirnya Gitu Ehh Banyak banget maksud dan tujuannya Banyak banget pandangannya Ehh Dan Setiap Visi Setiap Misi itu beda-beda gitu Dan itu hak perorangan Ehh Dan Ehh Ya itu bukan urusan gua gitu Ini Gua ngurusin Apa yang gua jalanin aja Tapi soal melawan hukum Bukannya itu tujuan Grafiti Bomet Ehh Grafiti itu statement Kita buat statement Grafiti itu suara Keresahan Grafiti itu Ngebom sistem yang ada Ngasih tau Kedalam sistem Deadware access Kalo kita ini ada Dan kita bisa ngasih pelawanan Toh gua juga ngasih gaji kok Ke Tim Oren Ehh Gua gatau duitnya gua rupa sama pemerintah Atau engga tuh Uang buff Uang chat Well at least gua ngasih pekerjaan buat orang lain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!